Rakyat Jawa Timur Pak, kita menyampaikan pendapat atas nama rakyat Jawa Timur, jangan sampai ada kata diskriminasi seperti itu, ini Surabaya, ini tidak bagus Pak. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Madura Raya berdemonstrasi di depan kantor gubernur Jawa Timur ahad 25 September 2022. Kalau berbicara aturan oke, gak menjadi soal Rakyat Jawa, kita menurut ini, tapi satu hal harus di evaluasi siapa tadi, ini. Rakyat Jawa Timur Pak, kita menyampaikan tiga tuntutan yang ditujukan kepada gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni meminta pemerintah provinsi untuk segera menentaskan kemiskinan di Madura. Kemudian menuntut Pemprov Jawa Timur agar lebih memperhatikan pendidikan serta kesejahteraan petani di Madura. BEM Madura Raya merilis, kekayaan sumber daya alam di Madura banyak memberikan kontribusi nyata pada keberlangsungan pembangunan di Jawa Timur. Namun, demonstran menilai hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi empat kabupaten di Madura, baik dari sisi pembangunan maupun kesejahteraan. Yang menemui tidak jadi soal, kita tahu, ini sebagai bentuk penolakan dan bentuk penerbangan daripada... Koordinator BEM Sampang, Ali Topan, mengatakan, kemiskinan merupakan ancaman besar bagi kedaulatan bernegara. Ali memamparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2021, Kabupaten Sampang masuk sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 23,76 persen. Kemudian, Kabupaten Sumeneb yang berada di angka 20,51 persen, sementara Kabupaten Bangkalan dengan angka kemiskinan mencapai 21,57 persen, dan Kabupaten Pemakasan 15,3 persen. Aksi demonstrasi itu sempat diwarnai bentrokan antara Kabupaten Sampang. mahasiswa dengan aparat kepolisian yang tengah melaksanakan pengamanan di lokasi tersebut.